Mata perempuan melihat lalu merenungi dunia dengan cara berbeda. Pandangan itu terbentuk dari lingkungan, rintangan demi rintangan yang hadir di depan mata. Termasuk rintangan yang kadang muncul dari diri sendiri, yang takut akan kegagalan, tapi juga waswas akan keberhasilan. Ingin cemerlang, tapi takut berlebihan. Punya ambisi, tapi khawatir jadi celaan. Tentu setiap perempuan pun akhirnya punya perjalanannya sendiri. Namun kita tahu, masing-masing perjalanan menghasilkan kisah. Membagikannya bisa jadi cara untuk saling menguatkan. Mengintip kisah perempuan lain, membekali kita untuk mengarungi kisah masing-masing. Belajar dari keragaman persoalan yang mungkin dihadapi, kalut yang mesti dirasakan, dan tantangan yang terbukti pernah bisa ditaklukkan. Bila kisah lain bisa memenangkannya, maka kisahmu layak memperjuangkannya. Saya Najwa Syihab, saya pendiri narasi. Ini saya usia 16 tahun. Saya waktu itu pernah menjadi pelajar asing di Amerika. Saya ikut program pertukaran pelajar. Dan ini adalah saya di tengah teman-teman saya dari beragam latar belakang negara. Ada yang dari Jamaica, ini dari Belgia, dan ini orang Amerika. Jadi banyak memori yang muncul ketika melihat foto ini. Saya belajar banyak sekali selama setahun saya tinggal dan hidup di negeri asing. Bukan hanya belajar bahasa asing, bahasa Inggris, tapi juga saya belajar bagaimana rasanya menjadi minoritas, bagaimana rasanya menjadi berbeda. Berbagai hal saya lakukan supaya saya bisa merasa diterima di tempat itu. Tapi itu semuanya berharga. Jadi kalau yang saya mau bilang sama Najwa di usia 16 tahun, hang in there. Apa yang kita dapatkan waktu itu, kita pakai sampai sekarang. Sebagai jurnalis, waktu itu tidak kenal kata tidak dapat. Jadi belum boleh balik ke kantor kalau belum dapat berita. Belum boleh selesai pekerjaan kalau belum dapat konfirmasi. Harus kejar sampai dapat. Jadi saya merasa mendapatkan kesempatan untuk membuktikan daya tahan banting dan kegigihan itu lewat proses menjadi jurnalis. Yang kedua, kita tuh diajarkan. Jangan sok tahu tapi cari tahu. Jangan mencari pembenaran tapi cari kebenaran. Jangan pernah menyampaikan sesuatu kalau kita belum yakin itu sudah terkonfirmasi. Jadi itu juga saya pegang sampai sekarang. Kalau belum yakin faktanya, jangan ngomong. Kalau sudah tahu faktanya, ucapkan itu dengan lantang. Be brave, but don't be stupid. Itu yang saya dapat. Lelah pasti, nggak mungkin manusia nggak lelah. Berhenti melangkah, rasanya tidak. Merasa terlalu jauh, juga tidak. Tetapi setiap orang perlu jeda. Setiap fase dalam kehidupan itu selalu ada jeda. Bukan untuk berhenti, tapi untuk merefleksi. Dan saya juga pernah mengambil jeda itu ketika saya berhenti dari perusahaan pertama saya. Dan jeda itu betul-betul saya pakai untuk memperkuat diri, menambah energi, dan jadilah narasi. Ketika saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya selama 17 tahun, karir yang saya bina betul-betul, yang saya rintis dari saya sejak lulus kuliah sampai ketika itu 17 tahun, ada rasa khawatir. Ada rasa keraguan apakah akan bisa berhasil. Apakah kalau nanti narasi tidak berhasil, artinya saya menyaniakan investasi dan pengalaman yang sudah saya pupuk semikian lama. Tapi saya ingat, saya pernah baca, kalau mimpi kamu tidak membuat kamu takut, itu artinya mimpinya tidak cukup besar. Dan saya juga ingat, Sultan Cahrir pernah bilang, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Titik terendah dalam hidup saya ketika saya kehilangan anak perempuan saya, Namiya. Saya hanya sempat memeluk Namiya itu 5 menit setelah ia lahir selama 4 jam. Rasanya tidak pernah ada momen dalam hidup saya, saya tidak memikirkan Namiya. Karena saya percaya dan saya tahu sekali dalam hati, setiap ibu ketika tahu dirinya hamil itu sudah jatuh cinta pada anaknya. Jadi kalau ditanya momen terberat adalah ketika saya kehilangan cinta saya. Saya sendiri punya kepedulian dan isu-isu yang dekat di hati. Isu-isu yang menurut saya penting, isu literasi, soal kesetaraan, soal akses terhadap hukum dan keadilan. Dan penting bagi saya bukan hanya untuk menyuarakan isu itu ke publik, tapi juga berharap bisa menjadi muara atas tindakan-tindakan kolektif orang-orang yang juga punya kepedulian yang sama. Saya ingat, saya pernah baca buku, Oprah Winfrey pernah bilang, You get in life but you have the courage to ask for. Keberanian kamu untuk mengungkapkan apa yang kamu mau dan kamu anggap penting, itu yang kamu akan dapatkan dalam hidup. Kita hidup cuma satu kali, jadi kalau kita mau dapat sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau membangun sesuatu, mau dimengerti, pilihannya cuma satu, berani bicara. Sebelumnya, saya telah membawakan tiga sosok yang berproses jauh dalam kisah-kisah mereka. Dari luar, apa yang tampak adalah sosok-sosok yang berhasil di bidangnya. Namun lewat kisah mereka, kita dengar ternyata ada sisi rapuh yang sama. Mereka pernah terluka, kecewa, marah terhadap situasi dan merasa keadaan tak lagi memungkinkan. Kondisi-kondisi yang kamu kenal baik pula. Apa yang pernah hadir di mata mereka mungkin pernah hadir di mata kamu. Mari berbagi, saling berandil bagi perempuan lainnya. Karena perempuan kuat itu yang menguatkan. Saya juga ingin dengar kisahmu. Mari rayakan, Women in Progress. Terima kasih telah menonton!